Mbak Sumina, ini rumahnya Mbak Sumina? Iya. Enggak makan nasi? Enggak, nanti itu direpus, baru dimakan. Mbak, eh, Mbak cantik banget sih. Lampunya cuma ini? Iya, gak ada lagi. Cantiknya pake banget gitu loh, Mbak. Saya datang ke sini, penasaran sama Mbak Sumina? Saya minta cerai ke suami saya, Mas. Suami saya sering bawa perempuan ke rumah, sering mukul juga, Mas. Sering mukul? Kalau saya marah sama suami saya, malah saya yang dimarahin sama matua saya. Kalau saya minta uang belanja gitu, dipukul sama suami saya. Saya yang ditendang sama matua saya. Mbak dipukul biasanya di bagian apa? Menghidupi diri sendiri ya? Dimas sama sayur doang. Makan sayur? Iya. Sayur direpus, dimakan? Iya. Terlalu sakit, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bengeris TV. Berjumpa kembali dengan saya di sini, Ivan. Teman-teman, saya nyasal teman-teman. Kesana ya. Ternyata ini rumahnya di puncak gunung, teman-teman. Ini gunung. Ini gunung. Baru ketemu nih rumahnya Mbak, Mbak siapa ya Mbak siapa? Mbak Sumina. Mbak Sumina, teman-teman. Mbak Sumina, penjual rumput yang tempoh hari saya ketemu di jalan itu. Nah, coba kita ke rumah Mbak Sumina ya, langsung ya. Saya masih lupa kadang-kadang lupa namanya, teman-teman. Coba kita ketok pintunya. Ah, licin. Hujan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yee, Mbak Su. Eh, Mbak siapa? Mbak Minah, Mbak Sumina. Masih ingat saya enggak? Ingat ya. Ya, nyasal sih. Masuk ke kandang-kandang orang, Mbak. Ke kandang sapi apa sembarang tadi. Mbak, sekarang pakai mic ya. Mbak Sumina. Enggak, jual rumput. Iya. Tadi? Iya, jual rumput ya. Oh, iya, iya, iya. Mari masuk, was. Iya, makasih. Berisi, Mbak ya. Iya. Mbak Sumina. Ini rumahnya, Mbak Sumina. Iya. Boleh saya spill dulu? Boleh. Teman-teman, ini rumah Mbak Sumina ya. Jadi dari depan, dari pintu masuk. Pintu masuk nih, seperti ini. Mbak, luas loh rumahnya ini sebenarnya ya. Rumah kayu, Mbak ya. Iya, rumah kayu. Ini ada kursi, teman-teman. Ini keramiknya pakai tanah ya. Keramiknya pakai tanah. Terus, ini Mbak Sumina. Mbak Sumina. Mbak Sumina. Mbak Minah gitu aja deh ya. Iya, Minah aja. Terus ini ada? Apa ini? Apa ini, Mbak, namanya? Lencak ya? Iya. Lencak ya kalau di sini? Ada lencak. Untuk apa nih? Fungsinya untuk apa? Lencak ini, Mbak? Santai gitu duduk. Untuk santai, duduk gitu ya. Terus, ini apa ini, Mbak? Ada singkong. Ini singkong ya? Iya. Mbak Doe yang singkong? Iya. Ini untuk apa, Mbak? Singkong ini untuk apa? Untuk dimakan, Mas. Untuk di? Dimakan. Makan. Enggak makan nasi? Enggak, nanti itu direbus, baru dimakan. Oh gitu, direbus, dimakan. Untuk, kenapa? Fungsinya untuk apa singkong ini? Pengiritan mungkin? Iya. Gitu ya? Mbak, bahasa Indonesia kurang lancar ya? Iya, Mas. Kurang lancar ya? Pasarnya di sini kan desa. Rata-rata Madura ya, desa ya? Iya, iya, iya. Jadi teman-teman, rumahnya ini rumah kuno ya, rumah kayu ya. Rumah zaman dulu gitu tuh. Ada yang bocor nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Mas. Nggak ada yang bocor ya. Nah, ini Mbak. Mbak, eh, Mbak cantik banget sih. Mbak makan singkong tiap hari kok bisa cantik sih? Cantik banget gitu lah. Kalau sepil di dalam boleh nggak? Boleh, Mas. Nggak ada lagi ya. Ini air apa nih, Mbak, fungsinya? Ada air nih? Air apa nih? Buat mandi tuh, Mas. Air? Buat? Buat mandi. Air ini buat mandi? Iya. Oh, gitu? Iya, Mas. Di sini susah air ya? Iya. Jadi, kalau mandi mandi air hujan? Iya. Tandon kayak gini ya? Iya, kadang mandi ke sungai gitu. Kadang mandi di sungai. Oh, ditandon kayak gini ya? Iya. Dipakai dimba, terus ditumpuk kayak gini ya? Iya. Terus di? Untuk mandi. Untuk mandi. Oh, gitu. Boleh sepil di dalam? Boleh. Boleh. Oh, mic-nya sudah ya? Iya, sudah, Mas. Oh, sudah. Permisi, Mbak, ya? Iya. Ini gelap, Mbak. Lampunya cuma satu? Iya, satu, Mas. Lampunya cuma ini? Iya, nggak ada lagi. Coba lihat. Oh, ini nggak ada ya? Nggak ada lampunya ya? Nggak ada. Cuma satu? Satu, Mas. Lampunya cuma satu? Coba itu. Di dalam nggak ada lampu? Nggak ada, Mas. Nggak ada lampunya, Mbak. Di dalam, Mbak. Gelap, Mbak, ya? Iya. Oh, gelap banget. Terus, ini apa ini? Oh, kamar. Iya, tempat tidur. Ini kamar tidur. Teman-teman, maaf ya. Gelap, teman-teman. Tapi, Mbaknya tuh kok tetap cantik ya? Meskipun gelap. Ini tempat tidur. Bisa dibuka, Mbak? Bisa. Oh, ini kamarnya. Tempat tidurnya tuh gelap ya. Teman-teman, mohon maaf. Ini cuacanya memang gelap ya. Hujan. Lagi hujan nih. Cuacanya gelap. Ah. Jadi, tidurnya di sini? Iya, di sini. Di ranjang itu atau di atas? Yang... Oh, di ranjangnya. Di ranjang, Mas. Iya, iya, iya. Terus, di sini ada apa ini, Mbak? Gak ada apa-apa ya? Gak ada apa-apa. Kosong, teman-teman. Jadi, ada perabotan kecil-kecil kayak gini. Terus, itu bajunya. Iya, Mbak. Bajunya, Mbak, di... Kayak gitu, kan? Iya. Gak punya lemari, Mbak, ya? Gak ada, Mas. Gak punya lemari? Gak ada. Astagfirullahaladzim. Lemari gak punya, Mbak. Ini, teman-teman. Gelap ya, mohon maaf. Karena cuacanya memang gelap banget. Gitu lah. Itu apa itu, Mbak? Kok ada ruangan? Sudah, Mas. Coba, Mbak, bisa ke sana. Ini dapur. Tuh, gelap, teman-teman. Maaf. Gelap banget. Ini kalau gak hujan, terang ya, Mbak, ya? Iya, Mas. Itu ya. Oh, ini. Oh, ini kayu? Iya. Oh, masaknya pake ini, Mbak. Pake apa? Pake tomang, ya? Iya. Pake apa? Tungku, ya? Masaknya pake tungku. Oh, iya, iya, iya. Masak pake tungku. Terus ini, Mbak,nya. Ini pintu, ya? Iya, Mas. Bisa dibuka, nih, Mbak? Bisa. Ini, teman-teman. Ini, Mbak,nya. Kayak gini, ya. Ini perabotan. Iya, Mas. Terus itu, kalau masak, ya. Ya. Gelap, teman-teman, ya. Maaf. Terus ini, Mbak Sumina. Mbak Minah. Terus, Mbak Minah. Coba keluar, Mbak Minah. Di sini, Mbak Minah. Supaya tahu situasinya. Rumahnya. Nah, ini Mbak Sumina. Ini, teman-teman. Mbak Sumina, ya. Agak ke depan, mungkin Mbak Sumina. Sekarang saya ambil foto, ya. Iya. Nih, teman-teman. Cantiknya pakai banget gitu, loh, Mbak. Coba bisa ngobrol di situ, ya. Di rumahnya, ya. Gitu. Iya, iya. Terus? Gak apa-apa, Mbak. Masuk aja. Jangan lancang. Di sini, Mbak. Biar terang, Mbak. Agak terang. Nah, gitu aja. Biar terang. Mbak Sumina. Permisi, nih. Saya datang ke sini. Penasaran sama Mbak Sumina. Mbak Minah, gitu ya. Iya. Penasaran. Tempoh hari kita pertama kali ketemu, pas Mbak Minah lagi jualan apa tuh? Rumput. Rumput. Iya. Terus, Mbak Minah, tinggalnya sendiri di sini. Iya, sendiri. Tinggal sebatang karaya. Iya. Nah, Mbak Minah, kalau nggak salah, ditinggal orang tua pas SD ya, Mbak Minah? Iya, waktu masih SD. Waktu masih SD. Terus, Mbak Minah sekarang ini, janda. Iya. Mbak Minah pekerjaannya sebagai? Nari rumput. Penjual rumput, ya. Nari rumput, penjual rumput. Nah, Mbak, kalau boleh saya tahu nih, boleh nggak ceritakan tentang kehidupan Mbak waktu menikah dengan suaminya? Sebenarnya saya malu, Mas, yang mau cerita. Nggak apa-apa, Mbak, cerita aja. Nggak apa-apa. Saya minta cerai ke suami saya, Mas. Terus? Saya lari dari rumahnya. Lari dari rumah. Terus? Soalnya suami saya sering bawa perempuan ke rumah. Gitu ya? Iya. Suaminya sering bawa perempuan ke rumah. Terus? Sering mukul juga, Mas. Sering mukul? Hampir tiap hari saya dipukul sama suami saya. Tiap hari dipukul? Kok nggak lapor gitu, Pak? Takut saya, Mas. Gitu. Terus mertua gimana? Tanggapan mertua? Kalau saya marah sama suami saya, malah saya yang dimarahiin sama mertua saya. Kadang saya dipukul juga sama mertua. Iya, Pak? Iya, Mas. Gitu ya, Mbak? Kadang Mbak dipukul sama mertua? Iya. Gara-gara tengkar sama suami? Iya. Biasanya, Mbak, kalau dipukul itu kenapa sih? Gara-gara apa? Kalau saya minta uang belanja gitu. Dipukul sama suami saya. Saya ngadu ke mertua. Malah saya yang dimarahi. Saya yang ditendang sama mertua saya. Astagfirullahaladzim. Ditendang, Mbak. Nah, terus? Ya, dibiarin sama mertua. Bawa perempuan ke rumah. Gitu? Sering bawa perempuan. Suaminya ini sering bawa perempuan? Iya. Di depan mata Mbak sih? Iya, Mas. Ke kamar? Iya. Saya agak kuat, Mas. Tiap hari kayak gitu. Akhirnya, Mbak, lari ke rumah sini. Terus beli surat cerai sendiri gitu? Iya. Suaminya enggak pernah datang, Mbak, untuk apa ya? Datang ke sini menjemput Mbak gitu? Pernah, Mas, satu kali. Tapi saya enggak mau. Saya trauma, Mas. Trauma dipukul? Iya. Astagfirullahaladzim. Kok bisa sih, Mbak? Saya juga enggak ngerti, Mas. Mbak dipukul biasanya di bagian apa? Muka, Mas. Kadang ditampar. Dijamba. Ditendang. Iya, Tah. Iya. Ditendang, Mbak. Mertuanya juga gitu, mukul. Iya, Mas. Saya bingung sekarang. Dima tanya apa lagi. Kok bisa ya? Ditendang. Dijambi, Sayang. Iya. Sudah dua tahun. Jadi, Mbak, sekarang menghidupi diri sendiri ya? Dengan cara? Jual lumput, Mas. Jual rumput. Jadi, Mbak, ngarit ya? Iya. Kerjaannya ngarit. Ngarit dimana, Mbak? Di sini ya, ngarit ya? Iya. Ini banyak rumput ya? Mungkin ada ini? Ada apa namanya? Mungkin ada lagi cowok yang ngelamar gitu? Enggak ada, Mas. Enggak ada. Mbak, tinggal sendiri nih. Enggak takut nih. Di sini kan agak sepi ya? Iya. Agak jauh dari tangga. Itu baru ada tetangga tuh ya? Enggak takut, Mbak, tinggal sendiri? Enggak, Mas. Karena memang sudah rumahnya di sini ya? Iya. Jadi teman-teman, Mbak Minah ini korban KDRT ya. Sering dipukul sama suaminya. Sering dipukul sama suaminya. Hanya karena minta uang belanja. Sering bawa perempuan. Sering bawa perempuan. Terus suaminya juga apa ya? Mukul ya. Terus mertua juga ikut-ikutan mukul gitu ya. Itu mertua yang mana, Mbak? Mertua yang laki atau yang perempuan? Sama keduanya itu, Mas. Keduanya itu sama-sama jahat sama, Mbak? Sering ditendang, Mas. Di sana. Iya, 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 iya. Saya kok enggak tega, Mbak. Terus di sini, Mbak, enggak ada apa-apa ya? Enggak ada kursi. Ada ya kursi? Iya. Ini ya. Terus masaknya pakai tungku ya? Iya, Mas. Nambinya di sungai? Iya, di sungai. Iya, 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 iya. Selain itu, kegiatannya apa, Mbak? Enggak ada, Mas. Enggak ada. Terus kemarin, Mbak, bilang misalkan enggak punya beras gitu, makan apa? Masak-masak sayur doang. Makan sayur? Iya. Sayur direbus, dimakan. Iya. Terus kadang itu ya, apa namanya? Singkong. Singkong. Direbus, Mas. Singkong direbus, dimakan. Iya, dimakan. Iya, iya, iya. Mbak enggak dapat bantuan? Enggak, Mas. Enggak dapat sama sekali. Enggak dapat sama sekali ya? Enggak dapat bantuan sama sekali? Enggak dapat. Mbak, kok kuat? Kok enggak nangis gitu? Kok kuat? Kenapa, Mbak? Terlalu sakit, Mas. Terlalu sakit? Mbak, kalau dipukul sama tetangga, eh, sama suami, sama mertua gitu, tetangga enggak bantu, Mbak? Dibantu, ada, Mas. Ngebelan, Mbak, gitu? Iya. Terus gimana? Ya, suami saya dimarahin. Habis itu ngulang lagi, Mas. Gitu lagi? Iya. Enggak ada, Mbak enggak nyoba lapor ke kepala dusun atau kepala desa gitu? Enggak, Mas. Soalnya saya takut. Takut dipukul lagi? Iya. Iya, iya, iya. Jadi kerjaannya, Mbak, tiap hari selain ngarit, enggak ada ya? Enggak ada, Mas. Cuma tidur, tidur ya? Iya. Mbak enggak nyoba kerja ke mana ya? Iya, ya. Mau kerja di pabrik, mau kerja di toko, enggak punya jasa, Mbak, ya? Iya. Iya, 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 iya. Ya sudah, Mbak. Terima kasih banyak atas informasinya. Insya Allah kapan, besok atau lusa, saya coba balik lagi ke sini, ya? Iya, Mas. Insya Allah, insya Allah, ya. Mbak, kalau ngarit biasanya jam-jam berapa? Pagi biasanya, Mas. Pagi jam-jam 7, jam 6? Iya, jam 7. Jam 7. Coba saya usahakan pagi ya, besok ya. Sini lagi, ya. Mbak, biasanya ngarit di mana? Di sana, Mas, di sawah. Di depan ini? Iya. Depan sini, ya? Iya. Iya, iya, iya. Insya Allah, besok atau lusa saya ke sini lagi, Mbak, ya? Iya, Mas. Mbak, boleh keluar dulu? Saya mungkin bisa ambil foto-nya, Mbak. Mbak, ini cantik loh, padahal. Cantik banget, gitu loh. Tegas suaminya, ya? Aneh. Ya sudah, Mbak, terima kasih banyak. Saya permisi pulang. Insya Allah, mudah-mudahan ada rejeki. Saya mau balik lagi ke sini, Mbak, ya? Iya, Mas. Ya sudah, sebelum pulang, saya minta mic-nya dulu, Mbak. Ya, terima kasih banyak, Mbak, ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih.